Hubungan aktor Ferel Bramasta dan Saraj Samanta memang sedang ramai dibicarakan. Bahkan, Fena Melinda menjodohkan putra sulungnya dengan sepupu bule Zazkia Sungkar itu. Namun hingga sekarang Ferel Bramasta belum memacari Saraj Samanta. Padahal Fena Melinda telah memperlakukan Samanta begitu baik seperti saat ulang tahun kemarin ibu Ferel tulis pesan romantis. Nah, apa yang membuat Ferel Bramasta tak kunjung mewujudkan kemauan Fena Melinda? Peramal Denny Darko mengungkapnya berdasarkan kartu tarot seperti yang terekam dalam video di kanal Youtubenya pribadi berjudul Mama Fena jodohkan Ferel Bramasta dengan Saraj Samanta, kok bukan Feby Rastanti? Bagaimana Natasha Wilona, postingan Kamis, 27 Mei 2021? Bahwa Ferel Bramasta dikatakan belum dapat move on dari sang mantan kekasih Natasha Wilona. Adanya Feby Rastanti pun tak bisa membuatnya melupakan Natasha Wilona. Maka itu yang menjadi penyebab Ferel Bramasta masih sendiri sampai sekarang. Perasan Ferel Bramasta ke Saraj Samanta pun diungkap Denny Darko bahwa dibeberkan jika sepupu Zazkia Sungkar hanya dianggap sebagai teman saja oleh anak Fena. Sarah Samanta ini cuma teman gak ada lebih, ini kayak buat teman makan bareng, buat curhat dan sebagainya, kalau saya bilang ini cuma akan jadi teman gak lebih, bongkar Denny. Kayaknya cinta pertamanya dan cinta terakhirnya tetap sama si Cici. Wilona, kata Denny Darko seperti dikutip banjarmasinpost.co.id dari Youtube Denny Darko, Jumat, tanggal 28 Mei 2021. Satu-satunya cara agar Ferel bisa melupakan Natasha Wilona yakni dengan merubah tipikal wanita idamannya. Kalau saya lihat sih ini sesuatu yang pasti akan susah kecuali Ferel disini merubah tipenya dia ini menjadi seorang pria yang lebih bisa terbuka, lanjutnya. Pengalaman kegagal cinta pun pernah dialami oleh Denny Darko yang juga dulu tergolong pria introvert sampai akhirnya dia extrovert. Nah, ada harapan Fena Melinda segera memiliki menantu bila Ferel dapat melakukan itu. Kalau seandainya ini bisa terjadi pada seorang Ferel Bramasta dia baru akan bisa melupakan sesuatu yang gak bisa dilupakan itu. Gak usah sebut nama, kebayang aja kan nama dan wajahnya. Dia selalu membandingkan semua wanita yang dijumpainya dengan si Cici ini tadi, Beber Denny Darko.